Pemirsa sebanyak 25 orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ada kaitannya dengan kasus operasi tangkap tangan OTT Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Mereka terdiri dari Bupati, Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bidang dan Pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Ajudan Bupati dan pihak swasta. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara, penyidik KPK saat ini masih memintai keterangan terhadap para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Lembaga anti rasuah tersebut pada Jumat pagi membenarkan kabar soal operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Ali menyebut ada puluhan pejabat yang terjaring OTT pada Kamis malam tersebut juga langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Dalam penangkapan tersebut, penyidik KPK turut menyita sejumlah uang sebagai barang bukti, sedangkan jumlahnya masih dalam penghitungan oleh penyidik. Ali menambahkan KPK tidak memandang besar atau kecilnya nilai transaksional dalam sebuah tindak pidana korupsi. KPK memastikan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi selama hal itu terjadi dalam memenangannya. KMB Bali Post melaporkan.